Margarin minyak nabati memicu ketakutan akan kanker Lebih dari 90% margarin yang dijual di Hongkong dapat meningkatkan resiko kanker Sebuah tes pengawas konsumen telah menemukan bahwa lebih dari 90% margarin yang mengandung minyak nabati yang dijual di Hongkong mengandung karsinogen glisidol genotoxic, zat yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker 28 olesan yang diuji oleh Dewan Konsumen termasuk 12 sampel mentega dan 16 sampel margarin dan olesan Pengawas mengatakan diantara 16 sampel margarin dan olesan yang mengandung minyak nabati, 15 atau 94% diantaranya, semuanya terdeteksi dengan glisidol pada tingkat yang berbeda secara signifikan Satu-satunya sampel bebas glisidol adalah daisi butter blend spray yang asin menurut pengujian tersebut Jumlah glisidol yang terdeteksi per kilogram, sampel bervariasi 24 kali antara sampel dengan tingkat rendah dan tertinggi Sampel penyebaran lemak, original butter spray, dan ad valance Yang mengandung jumlah glisidol tertinggi yang terdeteksi bahkan melebih tingkat maksimum standar Sementara itu, lebih dari 60% dari 28 sampel yang diuji terdeteksi dengan eftalat Namun, pengawas mencatat bahwa jumlah eftalat yang terdeteksi di semua sampel tidak melebih tingkat maksimum standar Dan kemungkinan tidak akan menimbulkan resiko kesehatan bila dikonsumsi dalam porsi biasa Selain itu, kandungan asam lemak trans dari mentega yang diuji umumnya lebih tinggi daripada margarin dan produk olesan lainnya Sehingga, Dewan harus berhati-hati terhadap asupan mentega yang berlebihan Karena banyak warga Hongkong menggunakan hem, telur goreng, dan roti panggang mentega untuk sarapan Temuan menunjukkan asupan asam lemak jenuh dan asam lemak trans dalam satu porsi Menyumbang 45% dari 20% dari batas asupan harian yang direkomendasikan oleh Chinese Nutrition Society untuk orang dewasa Karena sekitar setengah dari mentega adalah asam lemak jenuh Meskipun asam lemak jenuh lebih tahan terhadap suhu tinggi dan cenderung tidak memburuk setelah pemanasan yang lama Asupan yang berlebihan akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular Dan jumlah asupan harus sesuai saat makan untuk menghindari peningkatan resiko kesehatan Kata Sio Oke, terima kasih teman Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu Terima kasih telah menonton